Halo, kali ini kami akan menunjukkan titik pemberian gemuk atau gris pada Kubota Combine Harvester. Gris Kubota mempunyai kandungan lithium kompleks plus eponex agent yang berfungsi sangat baik untuk melindungi bagian yang bergesekan. Sambil menunjukkan proses pemasangan gris Kubota ke dalam grisgan, kami akan menginformasikan beberapa kelebihan gris Kubota. Yang pertama, grisnya dapat menahan panas hingga 300 delajat Celcius. Kemudian, gris Kubota juga tahan air, jadi tidak akan luntur ketika bekerja di kondisi yang berlumpur. Lalu, gris Kubota juga hanti aus dan anti kelupas serta tahan oksidasi. Dan yang paling penting, harganya cukup terjangkau. Selanjutnya, kita akan mulai memberikan gris pada unit Combine Harvester DC70. Ada 9 titik pemberian gris di bagian crawler sebelah kiri. Lalu, 9 titik di bagian crawler sebelah kanan. Selanjutnya, 1 titik gris di belt feeder conveyor. 1 titik gris di tension belt auger. 1 titik gris di atas HST. 1 titik gris di silinder bucket. Dan 1 titik gris di tuas pembalik. Jadi, totalnya ada sekitar 24 titik untuk pemberian gris. Ketika akan melakukan gris di kolong unit, jangan lupa perhatikan safety. Pasang penahan silinder bucket combine supaya lebih aman bekerja di kolong unit. Terima kasih telah menonton video kami. Nantikan video-video lainnya ya. Terima kasih telah menonton video kami.